Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh sebab itu, dalam kita berkata-kata dan bertindak, kita harus benar-benar cermati dulu. Pikirkan dulu masak-masak apa dampaknya, akibatnya kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya bertindak seperti ini. Ketika kita berbuat salah, memang kita bisa berkata kepada orang yang kita sakiti, lukai, saya minta maaf. Tapi ingat, saudara, permintaan maaf kita belum tentu bisa langsung menyelesaikan luka hati di hatinya. Bahkan berkali-kali kita pun minta maaf, belum tentu lho dia bisa sembuh. Adalah lebih bijaksana kalau kita mencegah daripada mengobati. Kalau dia sudah terlanjut terluka, pasanganmu, anakmu, itu belum tentu setahun beres. Ada orang bertahun-tahun belum bisa beres dengan hatinya lho dalam hal pengampunan. Oleh sebab itu, saudara kita bijaksanalah dalam berkata-kata, dalam bertindak. Mulut orang benar itu sumber kehidupan. Kalau Anda dan saya sudah dibenarkan di dalam Kristus, mari kita jaga mulut kita, tindakan kita. Mari lebih baik kita pikir ulang, kita pikir masak-masak, cermati apa yang mau kita katakan, cermati apa yang mau kita sikapi dalam hidup ini. Karena permintaan maaf kita belum tentu bisa langsung menyembuhkan orang tersebut. Tapi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.